Hai ikut aku yuk, kali ini aku mau ajak kalian untuk adopsi hewan peliharaan baru nih guys Hai ikut aku yuk, daily vlog Jiden Ibrahim Oke lanjut guys, ini kita mau beli hewan peliharaan baru itu guys Kalian udah tau belum kira-kira hewan apa yang bakalan aku beli nih guys Iyaps, betul banget guys, disini aku akan membeli kura-kura, ini ada dua jenis kura-kura ya Kalian ada yang tau gak, dua jenis kura-kura ini adalah jenis apa? Jadi disini ada kura-kura ambon yang warnanya hitam dan ukurannya lebih kecil ini guys Dan yang lebih besar dan warnanya coklat ini adalah kura-kura Brazil Dua jenis kura-kura ini adalah kura-kura air guys Makanan utama mereka adalah ikan-ikan kecil, mereka juga kadang makan sayur loh Oke guys, ini kura-kuranya udah aku bawa pulang, langsung aja kita kenalin ke si Chika dan Baby Gendut Kira-kira gimana reaksi mereka? Oh iya, kalian ada yang pelihara kura-kura jenis ini juga gak sih guys? Kalau ada, coba komen di bawah ya guys, gimana cara perawatan yang benar? Ini si Chika, saking penasarannya sama kura-kura, dia langsung nyamperin dan ngendus-ngendus Tuh liat, kepala kura-kuranya nongol ya Chik, ini gendut juga gak kalah penasaran nih Sini-sini aku kasih tau, dude, ini tuh namanya kura-kura Lah muncek Sunda mah, namanya kuya batok Hayolo, dude, aneh kan ini hewannya? Biasanya kamu tuh cuma liat bulus di sawah, kali ini bisa melihat kura-kura Ini si Endut tuh hati-hati loh, jangan cium-cium palanya, nanti takutnya kamu dihap sama kura-kuranya Si kura-kura ini juga malu-malu ketemu Chika dan Baby Endut ya Mungkin takut liat kepalanya masuk ke dalam tempurung Si kura-kura ini unik banget ya guys, dia bisa membawa rumahnya kemana aja dia pergi Aduh seneng banget ya, jadi gak takut rumahnya kemalingan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Eh ala disini ada dede Lisa juga yang penasaran sama kura-kura nih guys Hayo Lisa, kamu udah pernah liat kura-kura belum nih? Ini kayaknya si Lisa juga bingung guys, dia ngendus-ngendus gitu dan lari Haduh si Lisa emang ada-ada aja ya guys, dan gak lama dia ngedeketin lagi dong Karena dia masih penasaran sama kura-kura ini Hayo londut hampir aja digigit sama kura-kuranya, untung gak kena Ternyata guys, kura-kura Ambon yang warnanya hitam dia tuh pemalu Liat dia gak mau keluar ya, karena takut mungkin beda sama kura-kura Brazil ini Tuh liat, kura-kura Brazilnya lebih aktif ya Dia lari guys, ini bikin penasaran Chika dan baby endut aja Ini si baby endut ngikutin kura-kuranya dari belakang guys Sumpah ini lucu banget ya, kira-kira kura-kuranya nih mau kabur kemana Oke guys, ini untuk sementara kura-kuranya aku mau masukin dulu ke kandang jaring Karena aku belum buat kolam untuk kura-kura Ini si Chika dan baby endut mau masuk juga ke kandang jaring Haduh, Chika endut gak boleh nakal kalo di kandang jaring dia suka kejar-kejar burung darah Ini kita taruh dulu di bug sementara ya guys, karena dia kura-kura air Jadi kita taruh di dalam air Oh iya guys, kura-kura ini bernafas dengan paru-paru ya Walaupun dia suka di dalam air, dia akan tetap memunculkan kepalanya untuk mengambil nafas di udara Eh halah, ini baby endutnya mau ikut juga mandi di jolang Haduh, endut, kamu pengen mandi ya Ini si Chika juga ikutan nyebur guys Gimana kalo kita buatin kolam untuk mereka berdua ya Eh, berempat Karena kita punya dua anak baru yang suka main di air nih guys Nah ini aku juga punya kura-kura tempurung lunak atau si labi-labi sawah Tuh liat si endut kepo banget sama bulusnya Awas loh, nanti kamu digigit Oke lanjut guys, ini hari berikutnya aku mau adopsi burung darah Oke guys, ini aku langsung datang ke peternak burung darah untuk membeli burungnya Disini kandangnya tuh ada di belakang rumah nih guys Tuh liat ini ketika dikasih makan Burung darahnya banyak banget pada turun ke bawah ya Ini disini kita bingung nih mau milih yang mana Kalian ada yang suka burung darah juga gak sih guys Kalo ada coba kasih tips ke aku dong Cara milih burung darah yang bagus tuh kayak gimana Sub indo by broth3rmax Ini aku dipilihin penjualnya Kalo ini tuh burung darah yang bagus guys Ini tuh darah yang sering dimainin di kalangan Kalian tau kalangan kan lapak burung darah itu loh Ini kebetulan burung darahnya lagi giring juga guys Liat si jantannya ngejar-ngejar burung darah betinanya ya Oke ini kayaknya bagus deh guys Ya udah mendingan kita beli yang ini aja Liat deh ini burung darahnya lagi giring ngekep Kita udah dapet burung darahnya waktunya kita pulang Oke guys ini kita udah sampai di rumah Dan burung darahnya langsung aja aku kenalin ke burung darah aku Yang ada di rumah juga nih guys Jadi di rumah Nah aku tuh pelihara 2 pasang burung darah ya guys Dan mereka tuh lagi beranak semua Di dalam kanangnya tuh ada anaknya Kalian mau liat gak nih guys Tuh liat indukan burung darah aku guys Ayo kita intip dalamnya ada anaknya Disini total ada 4 anakan burung darah gitu guys Ini ada 2 anakan burung darah yang sudah mulai tumbuh bulu nih guys Kira-kira dia bakalan jadi warna apa ya guys Nah ini burung darah yang baru Kita masukin ke kandang dulu guys Sampai dia hafal rumahnya gitu Nah disini kandangnya ditutup Kalau gak ditutup dia bisa pulang ke pemilik lamanya Oke makasih yang udah nonton Jangan lupa untuk like, komen, share Dan juga subscribe ya guys Bye